Pemkot Kota Tarakan, MUI Kota Tarakan, perwakilan Ormas Islam dan sejumlah pemilik usaha rumah bordir di lokalisasi, duduk bersama dan telah menyepakati aturan ditutupnya lokalisasi di dua tempat, yakni Bengawan dan Karang Agas per 28 Desember mendatang. Rapat dilaksanakan secara tertutup, sayangnya tidak ada satupun perwakilan dari pemilik rumah usaha bordir yang berkenan untuk diwawancara. Ya sebenarnya bukan hanya aspirasi MUI, aspirasi kita bersama dan ternyata semua sama. Baik dari Bapak Wali Kota, dari Kabupaten, dari Lantau dan sebagainya. Satu bahasa untuk umat dan negara harus dibina seterusnya, tetap ada pembinaan. Jadi kegiatan, tapi masalah orang yang tinggal di situ, tetap tinggal sampai kapan saja dia mau pulang ke kampungnya, tetap komunikasi dengan pemerintah, tetap ada pembinaan. Ya, jadi umpamanya kita terampilang oleh dari inginan sosial, kemudian lagi dari MUI dan diisi dengan rohani sampai kapan saja menjadi manusia yang kita harapkan. Jadi tadi tanggal berapa Pak? Tanggal 28. Tanggal 28 ya? Gajiannya tadi di dalam ya Pak ya? Ya, tanggal 28 itu tetap ketuk, artinya bersih tusan. Tapi masalah tinggal masih tetap, masih boleh, karena kita bina. Bukan kita mengusir, tapi kita mau bina. Jika nanti tanggal 28, seandainya ya, nanti nggak ditutup gimana nih Pak Pak yang tindak lanjut dari MUI? Misalnya masih ada yang buka? Tidak boleh, tadi itu sudah sepatutnya. Dari polres, dari dinding, itu tidak boleh. Jadi kalau ada yang coba-coba masih oke tuh. Jadi ini semua nih Pak, yang di gunung lingkas ujung, di Bangawan, dua tempat itu? Bagaimana dengan tempat di bulan malam? Sama. Sama ya Pak ya? Artinya bebas prostitusi sudah ya Pak yang ditanggalkan. Ya, ya Pak tanggal 28. Pertahal 28. Pak dari jawaban pemerintah tadi, gimana nih? Dari tanggapan dari MUI, sudah puas atau belum? Karena kan sebetulnya kan dijanjikan satu minggu tuh ya? Dari DPRB. Tidak, bukan masalah itu. Kalau itu tidak ada kita di kita puan, ya ojiannya masalah itu. Yang penting sekarang ada sesuatu kesembahan maafai dari DPRB, maupun dari pemerintah, Muka, ya Pak kita lesa baik. Semuanya satu bahasa, bahwa tanggal 28 harus ditutup. Muka menutupkan mau mengusir, tapi menutup sesuatu dengan perintah dari pemerintah. Ini Pak, keputusannya katanya tempat dilakukan tanggal 28 ya Pak? Tidak. Tidak. Pak, selanjutnya bagaimana nih dari Pemkot? Apa yang akan dilakukan selanjutnya untuk menutup? Itu nanti ada proses. Mulai hari ini, besok, seterusnya, seterusnya sampai nanti waktunya mereka sudah bisa kita pulang. Pak, nanti ada enggak rencana untuk membimbing? Karena kan ini kan yang menurutkan sosial ini, katanya, misalnya ada pembimbingan gitu kan? Iya, ada pembimbingan gitu kan. Itu bisa diarankan kembali ya. Yang baik. Pak, untuk apa maksudnya kayak... Iya, itu kan yang sudah juga dari itu kan. Jumlahnya berapa, Pak? PSK, jumlah PSK yang tadi yang nanti akan... Tadi itu ada 82, ada 80, 20 berapa gitu ya. Tapi nanti kita, apa namanya, data kembali. Kita memang mau dicutup ya, mau apalagi kita juga mau menutupnya. Biaya pembinaan mereka sendiri ada enggak, Pak? Mungkin ditargetkan dalam satu PSK itu dapat berapa untuk biaya pengolangan? Kita ikuti aturannya kan. 5,5 kan? 5,5. Itu nanti ada untuk ini, untuk ini gitu kan. Terus untuk pengajuannya mereka sendiri ada kayak prosedurnya enggak, Pak? Ada, nanti kan setelah ini saya tugaskan dinas yang menangani Untuk memvalidasi kembali data kembali. Semuanya ada lagi pertemuan. Terus, terus menerus mulai hari besok. Mulai besok sampai tanggal 28 nanti nih, Pak ya? Sudah, sudah, sudah. Pak 5,5-nya itu 5,5 juta. Juta, bukan 5 juta lima ratus per orang. Saya aku tidak memal, Pak. Selamat menikmati kembali. Pak 6,5 juta jatland.